Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsuddin menghadapi sidang putusan terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Aziz berharap majelis hakim menjatuhkan fonis yang adil sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Aziz Samsuddin, Sira Prayuna, Aziz ingin memperoleh putusan seadil-adilnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sebelumnya Aziz dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara serta denda sebesar 250 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan oleh tim Jaksa Penuntut Umum KPK. Aziz juga dituntut untuk dicabut hak dipilih dalam jabatan publik atau jabatan politis selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Ya dan untuk mengetahui jalannya sidang fonis Aziz Samsuddin di pengadilan TVKOR Jakarta langsung saja kita bergabung bersama reporter Sirena Graciela serta jurukamera Rio Cornelianto. Ya Sirena apakah hakim sudah membacakan fonis? Ya Duda dan juga pemirsa betul sekali bahwa hari ini sidang lanjutan dalam kasus dugaan swap begitu kepada mantan penyidik KPK, Stefanus Robit 47 dengan terdakwa mantan wakil ketua DPR yaitu Aziz Samsuddin terus dilanjutkan. Di mana setelah sebelumnya ini sempat ditunda karena majelis hakim maupun hakim anggota juga sempat terpapar dengan COVID-19. Hingga saat ini Dodi untuk membacaan putusan ataupun fonis dari majelis hakim ini masih terus dibacakan begitu dan juga masih terus berlangsung. Dikarenakan tadi untuk agenda sidang ini juga sempat mundur dari yang dijadwalkan adalah pukul 10 waktu Indonesia Barat namun sempat mundur dan dimulai pada pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Dan juga sidang ini dihadiri langsung oleh mantan wakil ketua DPR maksud kami yaitu Aziz Syamsuddin di pengadilan negeri Tepikor Jakarta Pusat. Sebelumnya dari Jaksa KPK pada sidang-sidang sebelumnya juga menuntut Aziz dengan 4 tahun dan 2 bulan penjara dan denda sebesar 250 juta subsidir 6 bulan kurungan. Selain itu Jaksa KPK juga menuntut agar majelis hakim mencabut hak politik dari Aziz Syamsuddin selama 5 tahun. Nah dari sejumlah bukti yang ada ini juga Aziz sebenarnya diakini untuk memberi suap kepada mantan penyidik KPK yaitu Stefanus Robin 47 dan Maskur Hussein yaitu advokat dari Robin sekitar 3,6 miliar. Dan Jaksa juga menyebutkan bahwa uang itu sebenarnya diberikan agar Robin juga mengawal kasus dari APBD Lampung Tengah yang menjerat Aziz dan juga salah satu rekan dari Partai Golkar yaitu Aliza Gunado. Namun berbagai bukti yang muncul ini sebenarnya terus dibantah oleh Aziz dalam pledoinya di mana Aziz juga mengatakan bahwa sebesar 210 juta diberikan kepada Robin sebagai bentuk bantuan dari kemanusiaan. Sementara itu dalam persidangan sebelumnya Aziz juga sempat menyatakan bahwa dia akan menerima segala putusan dari majelis hakim yang akan diberikan pada hari ini. Aziz juga mengaku sudah siap untuk mendengarkan keputusan tersebut dan meminta juga kepada seluruh pihak agar menghormati proses dan tidak memberikan komentar sehingga hakim juga dapat memutuskan berdasarkan dengan fakta persidangan yang ada sesuai juga dengan bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan kali ini. Sementara itu dari KPK juga berharap agar putusan dari majelis hakim untuk Aziz mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan juga alat bukti yang dihadirkan oleh tim Jaksa sehingga Aziz juga dapat dinyatakan bersalah menurut hukum sebagaimana dengan keuntutan dari tim Jaksa KPK. Nantinya diharapkan juga untuk putusan majelis hakim ini akan memberikan efek jira juga bagi para pelaku korupsi sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama dan juga tidak mencederai harapan publik yang diinginkan yang menginginkan tentunya Indonesia bebas dari korupsi. Dodi? Ya, Sirena, apakah sudah ada komentar mungkin dari Aziznya sendiri atau dari kuasa hukumnya? Langkah hukum apa yang kemudian akan ditempuh selanjutnya? Iya, Dodi, karena pembacaan fonis atau putusan dari majelis hakim ini hingga saat ini masih terus berlangsung sehingga sebenarnya belum ada komentar yang keluar dari Aziz Yamsuddin selaku mantan Wakil Ketua DPR di mana tadi juga pada saat menghadiri ruang sidang untuk mengikuti sidang putusan tersebut Aziz juga tidak berkomentar dan juga langsung duduk begitu untuk menunggu mulainya persidangan. Namun tentu saja setelah ini dari Aziz Yamsuddin pastinya akan mendiskusikan setelah putusan ataupun pembacaan fonis ini Aziz juga akan menyusun begitu apakah nanti akan memberikan nota keberatan atau yang disebut dengan eksepsi di mana diskusi ini pasti tentunya akan dibicarakan dengan tim dari kuasa hukum Aziz sendiri termasuk dengan juga nantinya apakah akan ada keberatan-keberatan lainnya misalnya untuk mengajukan keberatan lainnya nanti juga pasti akan didiskusikan kembali dengan tim dari kuasa hukumnya yang tentunya sesuai dengan kemauan dari Aziz Yamsuddin kembali ke Anda di studio Dodi Oke, terima kasih Sirena atas laporan Anda, reporter Sirena Graciela serta juru kamera Rio Cornelianto melaporkan dari pengadilan TVKOR Jakarta